Manajemen Arema FC siap merenovasi Stadion Gajayana sesuai standar Liga 1 Manajemen Arema FC siap merenovasi Stadion Gajayana Malang sesuai dengan standar kompetisi Liga 1 Kesanggupan itu diberikan setelah pemerintah kota Malang memberikan izin penggunaan Stadion Gajayana sebagai kandang Arema FC di Liga 1 mendatang General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menuturkan, sejauh ini komunikasi antara manajemen Arema FC dengan wali kota Malang dan dispora selaku pengelola stadion cukup positif Bahkan kedua pihak disebutnya mendukung rencana penggunaan Stadion Gajayana kota Malang sebagai home base tim musim depan Keduanya sudah memberikan atensinya agar Arema FC menggunakan Stadion Gajayana sebagai home base untuk kompetisi musim depan Bahkan dalam diskusi yang dilakukan, Arema FC juga siap mengajukan hak kelola agar kedua pihak memiliki rencana jangka panjang terkait pengembangan Stadion Gajayana ke depannya Kata Muhammad Yusrinal Fitriandi, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023 Pihaknya juga memastikan telah siap melakukan pembicaraan mengenai renovasi Stadion Gajayana, agar sesuai dengan standar regulasi PSSI Salah satu komunikasi yang dibicarakan antara Arema FC dan Pemkot Malang supaya bagaimana pembenahan lampu penerangan dan rencana penggunaan single seat di tribun stadion Soal apa saja yang harus dibenahi agar sesuai dengan regulasi sudah ada pembicaraan, termasuk rencana penggunaan 10.000 single seat dan juga soal lampu penerangan di Stadion Gajayana, ucap pria yang disapa Inal ini Kisah Hamdi Sula, Bek Anyar Arema FC asal Maluku yang bangga menjadi bagian tim Singo Edan Bagi pemain sepak bola, bermain untuk Arema FC merupakan sebuah kebanggaan Selain menjadi salah satu tim besar di Indonesia, Arema FC juga menjadi impian bagi segenap pemain lokal Hal ini seperti yang dialami oleh Hamdi Sula Umanailo, pemain dari Maluku Utara yang menjadi rekrutan Anyar Arema FC di musim ini Pemain yang lahir pada tanggal 3 November tahun 1997 di Tobelo, Maluku Utara itu tak menyangka bahwa dirinya bisa bergabung dengan Arema FC Pada musim 2022-2023, Hamdi Sula bermain untuk tim PSMS Medan yang berkompetisi di Liga 2 Tentu saja saya bangga untuk di musim ini saya bergabung di Arema Karena Arema salah satu tim besar di Indonesia saya bangga untuk bergabung di klub ini Ucapnya kepada suryamalang.com, Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 Bermain di posisi back kanan, Hamdi Sula dikenal memiliki kecepatan dan gaya permainan lugas Sebelum saya bergabung di Arema, manajemen Arema sudah melakukan komunikasi dengan saya Setelah itu saya mau bergabung dengan Arema, karena Arema ini merupakan tim besar dan bermain di Liga 1, ungkapnya Bersama Arema FC di musim ini, Hamdi Sula memiliki target pribadi untuk membawa Singo Edan lebih baik di Liga 1 Target saya pribadi bergabung di tim ini yang pasti bekerja keras untuk Arema dan memberikan yang terbaik semampu saya di Arema Bergabung di tim besar harus punya tekad seperti itu agar dapat bersaing dan berkembang untuk lebih baik, tandasnya Fauzal Mubarak ingin antarkan Arema FC tampil di level Asia Fauzal Mubarak kini resmi di kontrak klub Liga 1 asal Jawa Timur, Arema FC Di klub berjuluk Singo Edan tersebut, mantan penjaga gawang timnas U23 ini diberi kepercayaan masuk dalam jajaran staff pelatih kepala keeper Di Arema saya masuk di jajaran staff sebagai pelatih kepala goalkeeper coach, semusim kompetisi plus opsi perpanjangan, kata Fauzal Mubarak Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023 Fauzal sudah mengecap manis pahitnya sebagai keeper di sejumlah klub Indonesia Namanya pernah meroket di kurun waktu antara 2011-2013 saat masih berkostum Sriwijaya FC Pria kelahiran Pulau Kijang, Riau, tersebut juga pernah ikut andil bersama Bayangkara FC tatkala menjuarai Liga 1 musim 2017 Di klub baru dan status barunya sebagai pelatih di Arema FC, Fauzal memiliki target yang istimewa Target pribadi masih sama seperti klub pertama menjadi pelatih di BFC, tampil di level Asia, minimal AFC Cup terangnya Saat ini, Fauzal sudah memegang lisensi B umum AFC sebagai pelatih keeper Ia pernah disekolahkan sebagai pelatih oleh Bayangkara FC usai The Guardian menjadi jawara Liga 1 Mengenai disekolahkan oleh BFC, memang kebutuhan BFC di waktu itu untuk lisensi klub, untuk bisa lolos penilaian AFC Berkah juara 2017, disekolahkan, Alhamdulillah berkah doain terus berkembang, katanya Terima kasih telah menonton!